Intro Terdakwa Kuat Maruf terlihat menghapus air mata setelah dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kuat Maruf menghadapi sidang pembacaan tuntutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Noviansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pekadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Januari 2023 Dalam perkara ini Kuat Maruf dinilai turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Mendengar tuntutan dari JPU, Kuat Maruf terlihat langsung mengusap air matanya Kuat Maruf terlihat terus menundukkan kepala saat JPU membacakan tuntutan Setelah menghapus air matanya, Kuat Maruf juga terlihat menghala nafas Selanjutnya Kuat Maruf mengenakan masker berwarna putih yang ia bawa Kuat Maruf terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan perbuatan pidana yang turut serta merampas nyawa orang lain Terhadap tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan terhadap Kuat Maruf Adapun hal yang memberatkan, perbuatan Kuat Maruf berakibat pada hilangnya nyawa Brigadir J Perbuatan Kuat Maruf juga dipandang menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat Sementara itu, hal yang meringankan tuntutan yakni Kuat Maruf belum pernah dihukum Berlaku sopan di persidangan, serta tak memiliki motivasi pribadi Karena hanya mengikuti kehendak terdakwa lainnya Di sisi lain, JPU menyimpulkan Kuat Maruf mengetahui perselingkuhan Putri Chandrawati dan Brigadir J Di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu Jaksa menyatakan kesimpulan itu diperkuat setelah memeriksa Kuat Maruf sebagai terdakwa dan sejumlah saksi ahli Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya